Intro Assalamualaikum, salam sehat bro awalnya saya membahas masalah modul charger tipe XY L10A ini yang bisa sampai mencarger tegangan baterai atau aki sampai 60V tapi ini menurut saya modul ini jelek atau buruk apakah saya yang salah atau modul ini ada masalah saya minta masukkan ya oke masalahnya dimana kalian perhatikan ini saya coba aki motor charger kalian lihat tegangannya terbaca bro tegangan aki nya 12,73 oke kemudian saya menggunakan tegangan input 13,8 kemudian akan saya pasang yang ke aki saya pasang dahulu yang ke aki ini sudah tegangannya oke tegangan input saya kecilkan dahulu saya menggunakan tegangan 13,5 saja ini sudah mencarger ini saya matikan dahulu kemudian cara setnya saya tekan set lebih lama ini ada tegangan terendah karena ini 12,7 jadi saya set di 13 saja agar bisa mencarger tegangan rendahnya kemudian tegangan tingginya kalian perhatikan saya set di 13,7 kemudian timer saya set di 1 jam atau saya nolkan saja jadi timer tidak digunakan saya tekan set lagi sudah selesai oke kita kembali untuk menyimpan datanya kita tekan set sedikit lebih lama oke ini normalnya harusnya bisa mencarger jadi ini kita set tegangan terendah 13 tegangan tertinggi 13,6 inputnya kalian lihat menggunakan 13,3 oke saya nyalakan dengan cara menekan tombol down sudah on artinya mencarger dengan besar arus 0,9 oke kemudian saya matikan lagi saya coba set saya matikan keburukannya saya coba set awalnya di 13 kemudian upnya saya set di 13,6 atau 13,7 saja jadi yang kalian perhatikan 13,7 tegangan upnya oke saya simpan sudah mulai mencarger ini sepertinya normal bro karena tegangannya di 13,34 hanya saja kalian perhatikan tegangannya saya naikkan sudah arusnya cukup besar ini saya diamkan dahulu ini saya diamkan dahulu agar arusnya kecil karena power supply ini arusnya maksimum di 3,4 ampere jadi saya biarkan dahulu jadi yang akan saya tunjukkan ini kelemahannya dia tidak bisa menggunakan tegangan input sebesar tegangan maksimum yang kita set harusnya menurut saya juga harusnya bisa yang bikin masalah apakah modul ini bermasalah atau memang seperti ini jadi untuk sementara jangan kalian beli jadi saya mohon masukannya apakah ada yang sudah menggunakan nanti akan kita coba kalian lihat ini saya set di 13,7 akan saya naikkan sampai 13,7 masih bisa saya biarkan dahulu oke saya naikkan lagi tegangannya kalian lihat efeknya langsung off saya naikkan kembali ini yang saya bilang buruk jadi tegangan input tidak boleh melebihi tegangan maksimum yang di set paham ya bro jadi untuk sementara jangan kalian beli ingat ini saya hanya informasikan saya tidak tahu apakah modul ini yang rusak ataukah modul ini seperti ini jadi saya tidak perpanjang lagi membahas ini oke saya minta masukannya bila yang sudah menggunakan ini ingat bro kelemahannya ini tidak bisa digunakan bila tegangan input melebihi tegangan maksimum yang kita set kalian lihat bolak-balik seperti ini 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 bila kita naikkan lagi dia pasti tidak bisa ini harusnya tetap mencharger kalian lihat oke paham ya bro kelemahannya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati